Halo semuanya, jumpa lagi bersama Dapur Sedap Jeng Erli Kali ini saya menyajikan menu yang sangat istimewa dan sedap sekali Yaitu ayam panggang oven yang rasanya sangat enak dan kuri Ikuti videonya terus ya Nah untuk bahan pokoknya saya pakai satu ekor ayam Saya potong jadi empat dan sudah saya cuci bersih dan dikeringkan pakai tisu dapur Terus ini bumbu-bumbu dapurnya ya lengkap ya Nanti bisa dilihat di deskripsi ya teman-teman ya untuk bumbunya Supaya tidak bingung tadi apa bumbunya gitu ya Nah ini ada bubuk kunyit, lada hitam, lada putih Ini buat penyedapnya semua juga lengkap Terus yang lebih enak bikin mantep yaitu kecap bangun Oke disini bahan dan bumbu sudah siap kita olah ya Nah yang pertama kita blender bawang merah, bawang putih, jahe, ketumbar, sama kencur Nah dipotong dulu ya bahan merahnya supaya lebih mudah aja untuk blendernya ya Untuk bawang putih kita masukkan Dan ini untuk kencur sama jahenya juga saya potong ya Supaya lebih mudah untuk di blender ya Untuk ketumbar juga kita jadikan satu Dikasih air cukupnya Boleh juga pakai minyak goreng ya teman-teman ya Secukannya aja ya Lalu kita siap untuk memblendernya Nah oke ini udah siap di blender Lalu kita tuang di wajan dulu ya Nah kita tuang dulu di wajan Sekarang lanjut kita blender cabainya Sebelum kita blender Saya lebih mudah lagi dipotong-potong ya Karena untuk blender cabainya saya nggak pakai air Oke kita blender Dan kalau sudah halus kita tuangkan juga jadi satu di wajan ya Dan untuk bumbu-bumbu yang nggak harus di blender Seperti lengkuas, taun jeruk Boleh kita masukkan jadi satu ya Sama bumbu-bumbu bukan tadi ya Nah ini kita mulai tumis tanpa dikasih minyak dulu Kita tumis sampai kering ya Airnya sampai nggak ada gitu ya Kalau sudah kita kasih minyak secukupnya Untuk menemis dulunya Sampai warnanya itu Lebih gelapan dikit Terus baunya lebih menyengat gitu ya Oke ini kalau sudah kita kasih bumbu Ada gula Penyedap Ada garam Cukupnya Terus kita tuang kecap bangunnya ya Nah untuk rasanya lebih mantep lagi ya Kalau suka yang lebih manis Kita tambahkan kecapnya lebih banyak lagi Oke kita tumisnya udah siap Masukkan ayamnya sekarang Karena ini ayam jawa ya teman-teman Jadi agak keras gitu Agak Agak alok ya Masaknya agak lamaan sedikit Gitu Nanti kita Apa namanya Dimasak pakai air dulu Sampai Matem Baru kita panggang ya Nah sekarang kita kasih air secukupnya Untuk Apa namanya Masak sampai Empit ya Supaya Lebih mudah Nanti dipanggangnya itu Bener-bener enak gitu Kita tutup dulu Dan kalau sudah Coba kita lihat Seperti apa Ini sudah mulai Cantik ya warnanya Dan Kita aduk-aduk Kita balik Supaya bumbunya itu Bener-bener Bener-bener Resap Kedalam daging-daging Ayamnya itu Ini rasanya Udah enak Banget Nah ini Sudah Ini sudah mulai Mengering ya Kuahnya itu Sudah mulai Mengering Nah kita Balur terus Itu pakai Bumbunya ya Buat ayamnya itu Supaya Bener-bener Meresap banget Kedalam dagingnya ya Karena untuk Ayam jawa ini Agak Harus Masaknya Agak Lamaan gitu Nah ini Sudah siap Kita untuk Memanggangnya Nah ini Bumbunya kan Sudah melekat Semua tuh Oke Ini sudah Kita aduk dulu ya Supaya Bumbunya itu Bener-bener Melekat pada Ayamnya Nanti kalau Dipanggang itu Jadi enak Kita Oke Kita angkat dulu Kita taruh Dipiring Nah ini Sudah Sudah Apa namanya Langsung Dimakan aja Sudah enak Apalagi Kalau Ditambah Dipanggang Lebih Nyes Gitu ya Rasanya Enak Kurihnya Mantap Oke Disini Saya siapkan Oven Untuk Panggang Ayamnya Untuk Panggang Ayamnya Ini Gak usah Terlalu Lama Ya Teman-teman Cuman Untuk Mengeringkan Aja Gitu Jadi Rasanya Itu Lebih Lebih Enak Ya Kalau Dipanggang Gitu Ada Ada Kering-kering Sedikit Gitu Ya Kulitnya Kalau Terlalu Lama Panggang Nanti Jadi Keras Dagingnya Itu Karena Ini Ayamnya Ayam Kampung Tadi Udah Dimasak Cukup Lama Jadi Panggangnya Gak usah Kelamaan Ya Nah Ini Teksturnya Kan Cantik Nih Ini Udah Enak Banget Nih Nah Kan Ada Gelembung Gelembung Minyaknya Itu Rasanya Ini Oke Saatnya Kita Angkat Ayamnya Udah Siap Kita Plating Di Piring Nah Untuk Teman-teman Hari Ini Menu Yang Dapur Sedap Ceng Erli Siapkan Semoga Bisa Bermanfaat Dan Bisa Bantu Teman-teman Untuk Masak Terima kasih Wassalamualaikum